Halo guys, kalian tentu sering mendengar tentang kekayaan negara Brunei Darussalam. Namun kenapa ya saat ini Brunei tidak dikategorikan sebagai negara maju seperti Singapura? Serta kenapa militer Brunei menjadi salah satu yang terlemah di dunia? Yuk kita bahas di video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal berbagai info menarik tentang dunia dan Nusantara. Brunei Darussalam merupakan negara modern yang terletak di utara Pulau Kalimantan. Sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan sisi selatan barat dan timurnya dengan Sarawak, Malaysia. Negara yang berpendudukan mayoritas muslim ini merdeka pada 1 Januari 1984, setelah 96 tahun di Jajah, Britania Raya. Jumlah penduduk di negara Brunei hanya berjumlah sekitar 445 ribu jiwa, dengan luas negara sebesar 5.765 km persegi. Atau jika dibandingkan dengan Indonesia, luasnya hampir sama dengan Pulau Bali yaitu sebesar 5.780 km persegi. Hingga saat ini Brunei merupakan satu-satunya negara dengan bentuk pemerintahan kesultanan di Asia Tenggara. Rajanya saat ini yaitu Sultan Hasan al-Bolkiyah, yaitu penguasa ke-29 dari terah yang telah pemerintah selama 6 abad lamanya. Mengutip dari World Data, satu-satunya anggota ASEAN yang memiliki status negara maju adalah Singapura. Sedangkan negara lainnya termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam, masih merupakan negara berkembang. Jadi guys, pengelompokan negara berdasarkan IMF menjadi tiga, yaitu negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Ciri-ciri umum atau karakteristik negara maju adalah pendapatan per kapita yang tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah, laju pertumbuhan penduduk yang rendah, tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, kemajuan teknologi, dan industrialisasi berkembang pesat. Berdasarkan data Human Development Index, negara Brunei menempati peringkat kedua di Asia Tenggara, dengan nilai 0,829. Pendapatan rata-rata tahunannya pun sebesar 30.320 USD, atau sekitar 454 juta. Melansir dari data IMF tersebut, Brunei masih dikategorikan sebagai negara berkembang, karena kinerja ekonominya yang rendah. Hal ini disebabkan karena perekonomian Brunei Darussalam masih bergantung pada sektor primer, dan bidang industri-nya belum berkembang dengan pesat. Hampir sebagian besar pendapatan negara Brunei Darussalam berasal dari ekspor minyak bumi. Industrialisasi di Brunei Darussalam juga belum berkembang dengan pesat, dikarenakan rendahnya negara ini memproduksi barang kebutuhan, sehingga tingkat ekspor dan impor sangat tinggi. Namun, meskipun Brunei Darussalam masih dikategorikan sebagai negara berkembang, tapi terdapat beberapa fakta unik dan menarik yang membuat masyarakatnya nyaman dan betah tinggal di Brunei. Yuk, kita bahas! Negara Bebas Pajak Brunei Darussalam dikenal sebagai salah satu negara yang bebas pajak di dunia. Penduduk Brunei tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, dan pajak warisan. Hal ini membuat Brunei Darussalam menarik bagi warga asing yang mencari perlindungan pajak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara ini. Tingkat kriminalitas yang rendah Dilansir dari Global Firepower, Brunei Darussalam hanya memiliki 10.000 personel militer aktif serta hanya beberapa alutsista darat, laut, dan udara. Pertahanan militer kesultanan ini diketahui sebagai salah satu militer dengan kualitas terlemah di dunia. Akan tetapi, meskipun militer Brunei termasuk yang terlemah di dunia, tapi Brunei dikenal sebagai salah satu negara teraman nih guys. Ternyata, tingkat kejahatan di negara ini sangat rendah, sehingga penduduknya merasa aman dan nyaman beraktifitas di berbagai tempat di negara ini. Kondisi tersebut juga membuat negara ini menjadi tujuan destinasi wisata yang populer bagi wisatawan yang mencari destinasi yang aman dan nyaman. Masjid Terindah di Dunia Brunei memiliki salah satu masjid yang paling indah di dunia, yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Tempat ibadah ini terletak di pusat kota, yaitu ibu kota bandar Seri Begawan. Masjid ini adalah simbol keagungan dan kekuasaan agama Islam yang ada di Brunei Darussalam. Punya Hukum Syariah Terkuat Negara Brunei Darussalam merupakan negara dengan agama resmi adalah agama Islam. Selain itu, negara ini juga dikenal dengan praktik keagaman yang kuat dan penduduknya yang taat. Negara ini juga menerapkan hukum syariah dan memiliki undang-undang yang ketahat terkait dengan agama. Hal inilah yang menyebabkan Brunei menjadi negara dengan hukum syariah yang paling ketah di dunia. Oke guys, itu saja pembahasan kita tentang negara Brunei Darussalam. Komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya. See you on the next video.